Menuju Indonesia emas ini sih luar biasa, kalau kita tidak menyiapkan dari sekarang, ini yang bahaya. Data dari BPS tahun 2023, warga produktif di kota Bandung yaitu 63% dari total warga kota Bandung. Lebih dari setengah penduduk kota Bandung adalah usia produktif dan pemuda. Kota Bandung digerakkan setengahnya oleh pemuda. Citra kota pun dibentuk oleh pemudanya. Oleh karena itu, pemuda adalah simbol dari idealisme, semangat, dan cita-cita sebuah bangsa. Pemuda merupakan harapan dan tulang punggung bangsa di masa depan. Pemuda saat ini diharapkan menjadi bonus demografi untuk Indonesia emas di tahun 2045. Tapi, kalau pemuda tidak kreatif dan inovatif serta apatis, akan menjadi bencana demografi pada tahun 2045. Kemudian, kalau menuju bonus demografi, kita sekarang sudah fase di bencana demografi, yang dimana tingkat kriminal tinggi. Belum lagi ditambah juga bencana digital. Nah, ini yang menjadi bahaya pada saat keinginan tinggi melalui digital, tetapi kemampuan nggak ada. Nah, ini yang bahaya. Karena nanti bonus demografi itu bahwa hampir 65% diisi oleh pemuda. Nah, kalau pemudanya tidak siap, pemudanya tidak memiliki skill, kemampuan, ketampilan, kemana negara kita? Di Kota Bandung, ada program kepemudaan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas hidup dan daya saing yang bernama CEMPOR. CEMPOR sendiri merupakan singkatan dari KEM Entrepreneur Dispora. CEMPOR adalah salah satu program unggulan dari Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Kota Bandung yang berfokus pada pengembangan pemuda. CEMPOR menjadi wadah bagi para pemuda yang berbakat dan berpotensi untuk mewujudkan ide-ide kreatif mereka. Dengan adanya CEMPOR, Kota Bandung berupaya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan para entrepreneur muda dan menggerakkan perekonomian lokal. Terlebih, CEMPOR juga menjadi salah satu upaya untuk menekan angka kemiskinan di Kota Bandung. Nah, apa sih CEMPOR? Sebetulnya adalah KEM Entrepreneur Dispora, Kota Bandung. Jadi memang program yang membentuk kewirausahaan atau kita simpelnya dengan bahasa sekarang adalah Wirausaha Muda Pemula. Ini berdasarkan di Undang-Undang 40 tahun 2009. Jadi, CEMPOR ini sebetulnya poinnya adalah membangun ekosistem kewirausahaan dari pemerintah, dari praktisi, kemudian dari komunitas, termasuk juga targetnya adalah para pemuda di Kota Bandung. 16-30 tahun sebetulnya usia yang sangat rentan. Rentan artinya belum memiliki spirit yang satu, siapa ingin berusaha? Enggak. Tapi di Undang-Undang 40 ini, pastinya di mana kita harus menyadarkan anak-anak muda kita, yuk memulai untuk Wirausaha. Bahwa CEMPOR ini juga mengandung makna program yang mana kita untuk bagaimana program yang memenuhi azas pemerataan, bagi pemuda-pemuda di Kota Bandung gitu kan, bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk mereka melakukan suatu hal bentuk kreativitas, inovasi yang dipasilitasi oleh CEMPOR. Kita melakukan program tidak hanya sekedar pelatihan, kita punya kurikulum, CEMPOR khusus ya, yang pertama adalah talent mapping, kita melihat dulu potensi yang ada dari pemuda ini, wah dia cocoknya nih, kayaknya dia di kopi, dia di fotografer, dia di film layar pendek gitu kan. Nah akhirnya kita lakukanlah sebagai jenis pelatihan sesuai dengan hasil talent mapping kita. Kemudian kita lakukan kurikulumnya kedua adalah peratihan dasar, kemudian kita melakukan mentoring dan pendampingan atau scale up edition, lalu kita lakukan semacam expo ya, untuk mereka magang, berlatih, berusaha. Nah CEMPOR ini hadir mewakili pemerintah dengan program yang luar biasa, bahwa pemerintah ini ada. Nah adanya CEMPOR ini menurut saya gitu, wadah yang sangat luar biasa bagi para pemuda, karena si program ini tuh bukan hanya mengajak pemuda beraktifitas, namun ada kepastian untuk jangka ke depannya gitu. Selain pemuda ini dapat wawasan, terus dapat pengalaman, tapi dibimbing juga sampai si pemuda ini tuh dapat, apa ya istilahnya tuh, berwirausaha dalam hal apapun. Ya di dalam pelatihannya juga kita diajarin banyak hal yang gak cuma tentang teknis videografi, karena diajarin juga nih kita cara membangun sebuah usaha, jadi saya juga bikin anebae namanya Photo Art Studios, usahanya di budang videografi dan fotografi. Waktu itu ikut pelatihan copywriting, itu bener-bener kepake banget untuk konten marketing. Nah itu yang membuat Beachy Looks sebulan tuh kita bisa naik followers ke 20 ribu, 30 ribu kayak gitu. Itu bener-bener works banget di copywriting itu untuk konten marketing. Pertama itu, yang kedua dari relasinya juga. Jadi awal mula itu aku tahu cempor itu dari temen aku yang angkatan satu, setelah di sana jadi bener-bener banyak banget kenalan pengusaha-pengusaha muda, dimana kalau kita gak ikut komunitas cempor ini susah banget gitu nemu yang interest di bisnis. Nah cempor menyiapkan, insya Allah 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan gitu kan menyambut Indonesia emas, yaitu kita siapkan anak-anak muda yang memang secara SDM-nya unggul, kemudian kreatif gitu kan, minimal, berbuat baik lah, jadi pemuda yang aktif dan positif. Nah kemarin sudah ada 3 ribu lah yang sudah kita latih, mudah-mudahan kita terpantau mereka bisa nanti mandiri lah, setidaknya kita akan pantau itu. Sehingga kita akan semakin puas hasil binaan kita, hasil pelatihan kita, mereka itu menjadi pemuda yang mandiri, tapi mereka bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru. Itu yang kita harapkan ke depan, sehingga ini laboratorium kegurusan pemuda ini adalah yang pertama di Indonesia. Di Sepora ini, Alhamdulillah Kota Bandung sudah memberikan, katakan kontribusi kepada Kemenpora, ini cempor akan diadop untuk diterapkan, diimplementasikan seluruh di Sepora kebuatan kota se-Indonesia. Ini adalah menunjukkan bahwa Kota Bandung inilah adalah kota yang inovasi, kota yang kreatif, sebagai percontohan bahwa kita yang mengawali program-program inovasi untuk bagaimana ini menciptakan lapangan pekerjaan baru dan mengurangi tingkat pengamburan. Program cempor diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan berkualitas di Kota Bandung, serta berkontribusi pada pembangunan Indonesia Sentris. Sehingga pemuda dapat berkontribusi positif terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah, dan siap menghadapi Indonesia emas di tahun 2045.